Intro Diceritakan di sebuah gunung Terdapatlah sebuah rumah yang dihuni oleh ular putih Yang akan diperankan oleh wayang encan Dan juga terdapat sahabat jauhnya Yaitu silandak yang diperankan oleh minum Mereka berdua bersahabat Dan mereka akhirnya tinggal bersama-sama Akan tetapi selama silandak tinggal Terjadilah sebuah permasalahan Permasalahan yang sangat hebat sekali Apa yang akan terjadi selanjutnya Kita lihat di Jagat Wayang Siapa yang masak air ya Hei itu suara ular Chan Oh iya ma'am Aduh sepi sekali ya Aku jadi ular Aduh kira-kira siapa ya Yang mau nemenin aku Pasti pada gak mau Karena akunya juga gak mau ditemenin Sudah kalau gak mau Ngapain dipikirin ya kan Iya Aduh gak enak juga ngomong sendiri Kalau gak ada temennya Aduh Tiba-tiba datanglah Seekor landak Yang dia menghampiri Seekor ular Yang sedang ngobrol sendirian Tiba-tiba Si ular pun Tidur Nyenyak Ini bagaimana ceritanya Katanya ada landak Tapi tidur Tenang Terseradalah Tenang Santai aja Wayang mah tinggal main aja Ular pun tidur nyenyak Ngantuk Karena semalaman Sudah nonton bola Wah Enak sekali ya Kalau punya rumah sendiri Aduh Aku gak punya rumah Tidur juga diusir terus Aduh Gimana ya Kalau aku mau tidur Tapi aku harus izin dulu Gimana caranya ya Hei bangun Itu ada temen kamu Saya pikir Dia itu Mau ikut numpang tidur Mari Ih ada lancer Lancer Landak Oh iya landak Ngapain kamu bangunin aku lagi tidur Aku tadi bermimpi ketemu orang Hidungnya kayak salep Numpuk Katanya kamu mau ikut tidur ya disini ya Wah Kok kamu bisa tau Aku Ikut tinggal di rumah kamu ya Sementara Ini aja Oh gitu Ya gimana ya Tapi aku enaknya sendirian Ih Dingin kalau sendiri Enakan berdua Kamu bisa meluk aku Karena aku kan ada duri-durinya Nah duri ini Mengandung sinar ultraviolet Jadi Kalau kamu nanti kedinginan Badan kamu akan hangat Oh gitu ya Iya Emang begitu Gimana boleh bang gak Ya Udah lah Kalau kamu mau tidur Malam ini aja ya Yaudah Aku gak punya tempat soalnya Akhirnya Si landak pun tidur Berdua bersama si ular Tiba-tiba Seiring waktu Berjalan terus Lalu bangun Kesokan harinya Wah Kok udah pagi lagi ya Perasaan baru satu menit Ceritanya Aduh Udah ya Kamu Pindah ya Jangan tidur sama aku lagi Wah Aku gak punya rumah Sekali ini aja Yang satu hari lagi aja Aku bukannya apa-apa Soalnya Kalau kamu ikut tidur Di tempat aku Aku tidur dengan nyenyak Soalnya Duri-duri kamu Itu pada nyolok-nyolokin Kepadan aku Gelih Karena apa-apa Wah Sekali ini aja Tiba-tiba datanglah Seekor kancil yang cerdas Memberikan solusi Kepada si ular Supaya si landak Tidak tidur lagi Di tempat tinggalnya Eh ada ular Dan lanak lagi ngapain nih Siang-siang begini Mang kerbau 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 apaan Kamu kancil apa kerbau Kancil Ceritanya kancil Wah Kamu si Mino Ini kostumnya kostum kancil Dipakailah Kamu ini Ya biarin lah Yang penting Ceritanya Gwanti cak kancil ya Chan Oh gitu Kalau disebut kerbau Masa kerbau Nggak ada tanduknya Ayo kamu pulang Kenapa ini Chan Kenapa Pulang Ini nih Kancil Aku ini Mau cerita nih Apa? Aku diminta Tinggal nih si Landak Di tempat aku Mau terus Tapi aku Nggak mau Jangan keras-keras Aku kesel Soalnya lagi tidur Dicocok-cocokin Oh durinya itu apa? Kena Iyalah Menusuk-nusuk Menusuk-nusuk Ke hatiku Mancak Kamu mau Makanya Aku bingung Diusir dia tidak mau Oh begitu? Iya Nih gua bisikin nih Gua bisikin Bisikin istrinya Mang Sikin ya? Bukan Itu Mak Ibi Ini bisikin dulu Oh iyalah Oke 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 Hah? Ngerti? Nggak Sebenarnya dia bandel Dia nggak mau pulang-pulang ini Hei Tenang Nanti lagi tidur Pasar nanti sama saya Iya Oke oke Nanti malam Kau lagi tidur saya sini Oke oke Yaudah Landak Kamu boleh tidur disini Wah Terima kasih Kan belum malam ya Kok dia udah tidur lagi ya Nih Kebetulan nih Mang Kancil udah bawa ini Hah Tara Wah bawa sekop Sekop Gunting Sekop kayak gini Oh itu gunting ya? Ini durinya Sama Mang Kancil Mau dicukur Biar nggak nusuk sama Badan kamu Wah kamu pintar sekali Kancil Iya Terima kasih loh Sama-sama Nanti aku beliin cireng ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak perlu Usah dibeliin Iya Udah punya cireng Ini tangan siapa ini? Dalang Oh iya iya Kan bantuin nih Bantuin ini Oh iya iya Kasih dalang Biar ini Lu disini aja Gue gak keliatan Jangan ditanya tangannya Jadi gue tangannya doang Oh begitu Sekarang Sekarang mah udah Udah aman Kamu mau tidur sama si Lanak juga Udah aman Karena sekarang si Lanak gak punya duri Kasih Ya udah Gitu Ide aku kan bagus Hebat pintar kamu Iya pintar Aku tidur dulu Iya Sek tidur Tidur Jangan sampai dia bangun ya Iya Bangun Bangun Kamu nyuri duri-duri aku ya Enggak Aku gak nyuri duri-duri kamu Ini duri aku kemana Kemana duri aku Waduh Itu gara-garanya kamu Gak mau pulang Disuruh pulang sama aku Akhirnya duri kamu ada yang nyukurin Betul Begitu Oh gitu Wah Wah maafkan aku Aku berjanji Kalau nanti aku sudah berduri lagi Aku tidak bakalan nakal lagi Aku kalau disuruh pulang Pastinya mau pulang Kalau disuruh pergi Aku pergi Kalau disuruh mandi Aku mandi Nah begitu Bagus Jadi Lanak harus nurun Nah Adik-adik Ternyata duri landaknya Pindah ke tempat yang lain Karena disyukur oleh si kancil Nah Buat adik-adik disini Jangan pernah membuat kecewa orang Dan jangan bertindak egois sama siapapun Taruh kalau misalkan kita lagi main ke tempat teman Terus temannya itu mau tidur Kamu malah disitu aja disuruh pulang Malah gak mau Intinya tidak boleh egois ya Nantinya akan seperti si Lanak ini Ya Oke kita nanti akan berjumpa lagi Di cerita Tiba-tiba Si durinya itu pun dipotong Oleh dalangnya Nah Aduh Duri aku gak ada Wah Saatnya aku pulang Sampai jumpa lagi Pernyanyi untuk sahabat Aku berbagi untuk sahabat Kita bisa Kita bersama Aku berbagi untuk sahabat Oh kita bernyanyi untuk sahabat Kita bisa jika bersama